Hai guys, kita dari Kelompok 3. Dalam topik bahasan kali ini, kelompok kita akan membahas tentang Cryptocurrency. Sebelum itu, yuk kenal sama Kelompok 3. Saya, Dimas Eko Adhani, NPM30, bersama teman saya, Andini Sevya Masita, NPM13, Evidalia Nabilahamada, NPM25, dan Muhammad Raffi Aditya Laksono, NPM10. Yuk, disimak. Apa itu Cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi visual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup romet berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital. Kata Cryptocurrency sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang memiliki arti kode rahasia dan korensi yang berarti mata uang. Konsep kriptografis sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Cryptocurrency pertama yang ditemukan adalah Bitcoin, yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Pesatnya perkembangan Bitcoin sebagai sebuah kriptocurrency memunculkan inisiator-inisator lain dalam dunia kriptocurrency. Yang menarik lagi, pencetus kriptocurrency ini adalah nama pen name, sehingga sampai sekarang Satoshi Nakamoto masih belum jelas siapa figur dibalik pen name ini. Beberapa jenis kriptocurrency yang sering digunakan antara lain, Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari seribu kriptocurrency yang beredar di seluruh dunia. Namun, Bitcoin termasuk dalam daftar terata mata uang digital yang paling banyak digunakan. Sesang pencipta, Satoshi Nakamoto hanya menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin sesuai protokol yang sudah disepakati. Para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140. Terdapat sistem blockchain yang membuat transaksi mata uang digital ini berlangsung aman. Blockchain merupai buku besar yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksi dalam sistem yang bekerja secara desentralisasi, fail-it, dan minim kesalahan. Fungsi blockchain ini ialah untuk mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang tersimpan pada tiap blok. Blok-blok yang menyimpan data tersebut akan berhubungan satu sama lain dan membentuk jaringan desentralisasi atau jaringan peer-to-peer atau P2P. Dalam blockchain, data yang disimpan atau dicatat tidak dapat dipasukkan atau disunting. Jaringan P2P ialah jaringan kesepakatan, di mana sistem ini mampu menghadirkan sistem pembayaran atau transaksi yang baru. Tiap jaringan tersebut nantinya memiliki catatan lengkap tentang sejarah semua transaksi yang terjadi serta tiap saldo yang dimiliki oleh tiap akun pemilik bitcoin. Akan terdapat penjelasan pada setiap transaksi. Misalkan A telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening B, kemudian ditandatangani secara digital oleh A yang memberikan private key dalam sistem. Catatan transaksi itu pun bersifat permanen dan tidak dapat dihapus. Selain itu, proses tersebut sangat transparan, sehingga siapapun bahkan selain pengguna dapat mengakses histori transaksi tersebut. Kelebihan kriptokurensi 1. Potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang 2. Teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah 3. Menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain ini tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi yang berbeda 4. Keamanan data pribadi Kamu bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli Kekurangan kriptokurensi 1. Risiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang keberadaan kriptokurensi 2. Volatilitas tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu yang cepat 3. Culit memprediksi nilai mata uang di masa depan, sehingga potensi kerunggian lebih besar Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi 4. Lupa wallet key atau kunci dompet digital Berinvestasi dengan kriptokurensi mengharuskan kamu memiliki dompet digital Lupa password atau pin masuk dompet digital juga dapat menjadi petaka bagi penyimpan uang digital tersebut Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja kriptokurensi Dalam upaya memahami cara kerja kriptokurensi, ada 3 hal dasar yang harus diketahui Yang pertama, buku besar umum atau public ledgers Yang kedua, transaksi atau transaction Dan yang ketiga, menambang atau mining Yang pertama, buku besar umum atau public ledgers Buku besar umum ini merupakan salah satu penyimpanan data Di mana sebuah transaksi yang sudah dilakukan akan tersimpan di buku besar umum Identitas pemilik uang digital ini akan dienskripsi Selain itu, buku besar ini juga harus memastikan bahwa dapat memperhitungkan saldo dengan baik dan benar Yang kedua, transaksi atau transaction Adanya transfer keuangan di antara dua dompet digital ini disebut sebagai transaksi Kemudian transaksi ini tercatat di dalam buku besar umum Dan buku besar umum akan mengkonfirmasi Untuk melakukan transaksi ini juga dibutuhkan tanda tangan elektronik yang memang harus terenkripsi Dan tanda tangan yang memang valid pemilik dompet digital ini Kemudian, adanya transaksi ini akan melalui proses konfirmasi yang membutuhkan sedikit waktu Sekitar 10 menit Yang kemudian akan ditegaskan melalui mining atau menambang Yang juga akan ditambah ke dalam buku besar umum Yang ketiga, menambang atau mining Menambang ini memiliki artian sebagai proses konfirmasi Yang telah dilakukan melalui transaksi sebelumnya Dalam hal ini, menambang merupakan salah satu transaksi yang dapat diakses siapa saja Namun, harus tetap menambahkan blok agar orang lain tidak bisa mengubah blok seenaknya Untuk menambahkan blok Penambang harus memecahkan masalah seperti teka-teki matematika Hal ini dilakukan agar orang lain tidak mengubah blok seenaknya Setelah itu, blok akan ditambahkan ke dalam buku besar umum Yang kemudian transaksinya akan bersifat permanen Selanjutnya adalah regulasi bank sentral terhadap cryptocurrency Di Indonesia sendiri, penggunaan virtual currency tidak dihakui sebagai alat pembayaran yang sah Hal ini sesuai dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia Bahwa alat pembayaran yang sah hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga yang sah Sedangkan, virtual currency dikeluarkan oleh lembaga nomor pemerintah atau swasta Hal ini ditekankan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang Namun, penggunaan virtual currency di Indonesia tidak sepenuhnya dilarang BI hanya melarang penggunaan VC sebagai alat pembayaran yang sah Dan BI juga memperingatkan untuk rakyat Indonesia agar berhati-hati dalam menggunakan virtual currency Jika ingin menggunakannya sebagai alat pembayaran Dalam peraturan ini, penggunaan VC dalam transaksi keluar negeri belum ada peraturan yang jelas Mengudip dari laman baritasi NBC Indonesia Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Oni Widian Narko, berpendapat Terhadap keputusan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Atau BAPEPTI tentang dimasukkannya Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka Beliau mengatakan bahwa Bank Sentral masih melakukan diskusi secara instensif Dengan pemangku kepentingan perihal keputusan dimasukkannya Bitcoin sebagai alat investasi Resminya, Bitcoin di Indonesia secara resmi diatur dalam peraturan BAPEPTI 65 tahun 2019 Tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka Dalam peraturan tersebut, tidak semua virtual currency dapat digunakan sebagai alat investasi Hanya virtual currency tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan BAPEPTI Misalnya, cryptocurrency harus berbasis distributed larger technology Selain itu, cryptocurrency harus berbentuk aset crypto utility atau utility crypto Atau dengan kata lain, crypto ini harus beragun aset atau crypto backed asset Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan Secara keseluruhan, cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online maupun virtual Lalu yang kedua, memiliki sistem blockchain yang merupakan sistem keamanan keuangan cryptocurrency Yang berfungsi untuk mengatur, menjaga setiap data dan transaksi yang tersimpan pada blok Lalu yang ketiga, keuntungannya potensinya memiliki kenaikan nilai mata uang yang tinggi Bisa tanpa menampilkan identitas asli Lalu, sistem keamanan yang tinggi Yang kerugiannya adalah berisiko melanggar regulasi dari pemerintah Kenaikan dan penurunan nilai mata uang yang tidak dapat diprediksi Lalu merugikan mata uang asli Yang terakhir, ini crypto currency memiliki tiga proses dasar Yaitu, buku besar umum Yang merupakan penyimpanan data per setiap transaksinya Lalu, yang kedua ini transaksi Sebuah kegiatan transfer keuangan ke dompet satu ke dompet yang lainnya Yang ketiga, mining Atau sebuah pengkonfirmasian data yang akan ditransfer Sebelum terjadinya transaksi itu diselesaikan Lalu, terdapat dua UU yang diatur oleh bank sentral Yang bertujuan untuk meregulasi Atau membatasi kegiatan crypto currency Supaya meminimalisir kerugian pada nilai mata uang asli dan kerugian lainnya Mungkin dari itu penjelasannya Sekian, terima kasih